Intro Ceritanya sih saya dapet ceritanya Tapi akal saya ini gak sanggup mencerna Gimana ada anak usia 9 tahun Itu bisa bergembira ria dinikah sama orang 50 tahun Gak nyanggup akal saya ini gimana Pendakwa Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq Kedapatan melakukan kunjungan silaturahmi Kepondok Pestanen Lirboyo Kediri, Jawa Timur Pada Senin 9 Desember 2019 Kunjungan Gus Muwafiq ke Pondok Pestanen Lirboyo Ditemani Gus Salam dari PWNU Selain soal tujuan Gus Muwafiq ke Pondok Lirboyo Untuk memohon doa masyai Atau dari sesepuh dan tokoh Berkaitan dengan ceramahnya yang menjadi kontroversi di masyarakat Pertemuan berlangsung tertutup Di Gedung Yayasan Utara Masjid Al-Hasan Kompleks Aula Muktamar Lirboyo Dalam keterangannya K.H. Abdul Muwafiq mengaku Memberi dukungan kepada Gus Muwafiq Untuk tetap berdakwah Meskipun saat ini sedang tersandung masalah Menurut pria yang juga menjabat anggota DPRD Kota Kediri ini Dalam pertemuan tersebut Gus Muwafiq meminta maaf Lantaran telah menimbulkan kegaduhan Akibat ceramahnya Mohon maaf telah ada kegaduhan yang bersumber darinya Beliau juga meminta maaf Kalau ada pemilihan kata yang ada Salah satu ceramahnya yang kemudian disalahpahami Beliau juga sudah mengatakan Kalau memang itu salah Dia meminta maaf Juga bertaubat Jelasnya Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut Para mesyaih memberikan petua Agar Gus Muwafiq untuk tak berhenti belajar Dalam menggali ilmu agama Tentang khasanah pesantren Para pengasuh juga mengapresiasi Gus Muwafiq yang dinilai memiliki jiwa besar Dan mau meminta maaf Serta bertobat Mungkin dengan kejadian seperti ini Ada introspeksi agar lebih berhati-hati dalam memilih bahasa Tukut Kehaji An'im, Palahudin Mahrus Selain Pondok Lirboyo, Gus Muwafiq akan melanjutkan Silaturohim kepada para masyaih lainnya Hal ini berkaitan dengan cara Magus Muwafiq Soal masa kecil Rasulullah Yang menjadi kontroversi Dan dianggap meresahkan kaum muslimin Ibrahim dilahirkan sebuah uang yang tidak ada patung Sebenarnya bayangkan Tukang yang patung anaknya bakal jadi Nabi Ternyata Gus Muwafiq Ternyata Gus Muwafiq Deliknya Nabi ini Ciliannya kentirnya kali Sebenarnya bayangkan Bocah kentir kali jadi Nabi Sebenarnya bayang Ternyata ada yang bisa jadi Nabi Mulai di dalam rumah Ya tidak apa-apa Ahram mungkin bocah ini Cah kentir kali Orang jadi Nabi Ya Nabi Muhammad digulai Yuraya ketemu Nabi Muhammad lahir Yang pengungsian Lalu hebat ya setiap Allah Deliknya Nabi Didadiknya orang biak Orang biasa Mula sampai Jangan ngasih Ngino cah cilik-cilik Anaknya Dewi Kadang rembes Kok gede ini Yuraya ngerti Orang jadi apa Yuraya ngasih Rok Terima kasih 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 Hal itu saja yang sebenarnya Nah sekarang Alhamdulillah Saya diingatkan terima kasih Dan demi Allah tidak ada sedikit pun Saya menghina Rasulullah Saya dari kecil dikit Untuk menghargai Rasulullah Ini bukan masalah keyakinan Ini tantangan Kita sering ditantang untuk Menjawab pertanyaan-pertanyaan milenial Yang kadang kita sendiri sudah tidak tahu jawabannya Karena mereka sudah tidak percaya Dengan jawaban-jawaban kita Untuk seluruh kaum muslimin di Indonesia Apabila kalimat ini dianggap terlalu lancang Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Tidak ada maksud menghina Mungkin hanya inilah Cara Allah menegur Agar ada lebih adab terhadap Rasulullah Dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya sederhana Tapi beberapa orang menganggap ini kalimat yang cukup berat Ada seluruh kaum muslimin Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh